Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi Jumar Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis Kedua Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat artifisi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah hari ini kita akan bersama menyaksikan sebuah kegiatan yang sangat menarik Yaitu Seminar Internasional Ilmu Hadis yang kedua Tahun 2023 Dengan tema stabilitas negara dalam perspektif hadis Yang insya Allah penyelenggara sekolah tinggi dirasa islamnya STDI Imam Syafi Jember Berlangsung selama dua hari dari tanggal 22 hingga 23 syawal 1444 Hijri 12 hingga 13 Mei 2023 Masehi Dan Alhamdulillah saat ini Panitia sedang melakukan persiapan untuk acara pembukaan Yang hari ini dijadwalkan di pukul 16.00 kurang lebih waktu Indonesia Barat Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait tentang persiapan pembukaan Dan di kesempatan yang berbahagia ini telah hadir Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar Internasional Ilmu Hadis yang kedua Yaitu Al-Ustaz Dr. Abdullah Roj Langsung saja kita akan meminta informasi terkait tentang persiapan kegiatan yang akan berlangsung beberapa saat ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa diinformasikan persiapan untuk pembukaan hari ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita memuji kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan juga memberikan kemudahan Secara umum Alhamdulillah Panitia telah menyiapkan sedemikian rupa Sehingga semoga acara hari ini yang pertama adalah pembukaan Yang akan berlangsung insyaAllah habis asar setelah salat asar Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu penyampaian materi dari Kainal Subikar Secara umum Alhamdulillah persiapan insyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memudahkan kita sudah berusaha sekuat tenaga Sesuai dengan kemampuan kita siang dan malam Kita sekarang bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah SWT Masya Allah SWT Kemudian ini kan yang kedua Yang membedakan seminar hadis yang kedua dengan yang pertama pada apanya? Kalau dari sisi judulnya yang pertama dulu adalah tentang bagaimana upaya para ahli hadis Yang terdahulu maupun yang sekarang dalam memerangi terorisme atau ekstremisme Dan untuk kali ini maka kita ingin menekankan atau ingin menampakkan tentang pentingnya stabilitas negara Dan pentingnya kita berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW Karena kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW dan kita adalah kembali kepada agama itu sendiri Ternyata sangat erat kaitannya dengan stabilitas negara Dan stabilitas negara ini adalah impian kita semua dan keinginan kita semua Kemudian ini mengangkat tentang stabilitas negara Latar belakang yang paling mendasar panitia mengangkat tema stabilitas ini Dilihat dari faktor apa? Karena kita melihat bahwasannya Kestabilan sebuah negara itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dunia kita dan juga kehidupan agama kita Jadi kalau sampai tercapai sebuah negara itu stabil Maka yang akan menikmati adalah diri kita sendiri Kita akan nyaman dalam beribadah Dan kita juga dalam melaksanakan berbagai kegiatan dunia Belajar, kemudian berdagang, berbisnis, dan lain-lain itu akan tenang juga Tapi sebaliknya kalau negara ini tidak stabil Karena ulah kita sendiri maka yang akan menuai panennya kita sendiri Yang kita sendiri akan tidak bisa beribadah secara maksimal Kemudian juga secara dunia kita akan kacau balo dan seterusnya Karena melihat pentingnya peran stabilitas negara untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan agama kita Maka kita perlu momen-momen seperti ini Pak Untuk mengingatkan kita kembali Tentang pentingnya menjaga stabilitas negara kita secara umum Dan luasannya ketika kita mau berpegang dengan agama Islam Dengan pemahaman yang benar Maka insya Allah akan tercipta stabilitas negara Masya Allah Kemudian dari sisi pemata riset Dari publikasi akan diisi pakar-pakar hadis dari negara-negara luar saat ya Ini untuk kesiapan para narasumber ini terkonfirmasi sampai hari ini apa sudah siap semua hadis atau gimana Insya Allah ya dari yang sebenarnya awalnya kita ingin Mengundang mereka semuanya ya ada sekitar 7 negara Ada dua orang itu setelah itu belum minta udur karena salah satu diantaranya adalah pas bertabrakan dengan ujian Ujian semester di sana dan aturan di kampus beliau kalau sudah datang waktu ujian Ini tidak boleh ada kegiatan keluar Jadi yang sebelumnya beliau sudah kita urus Kita urus visanya dan lain-lain Minta udur Dan beliau bersedia untuk mengisi lewat zoom Kemudian ya akhirnya karena kita ingin mengambil faedah dari beliau Oleh seorang profesor dokter dalam bidang hadis Maka tidak masalah lewat zoom Kemudian yang satu lagi Profesor dokter Rozaimi Romli dari Malaysia Ini juga demikian sebenarnya sudah ingin datang disini Kita sudah beliau sudah sempat ingin mengisi di Surabaya dan lain-lain Cuma karena beliau sebagai rektor dan kesibukannya luar biasa Pas di hari ini beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Akhirnya kita minta untuk mengisi juga lewat zoom Ada pun yang lain yang seolah-olah bisa kesini Yang antaranya dari India Kemudian dari Saudi Arabia Kemudian dari Mesir Dan dua orang pemateri dari Indonesia Baik saya terima kasih atas informasi yang diberikan Semoga dimudahkan sampai selesai Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Demikian wawancara kita dengan ketua panitia pelaksana seminar internasional hadis yang kedua Dan tak lupa kami mengajak kepada pemirsa dan pendengar Untuk bisa mengikuti acara ini selama dua hari Dari hari Jumat hingga Sabtu Dan semoga kita bisa mengambil faedah dari materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber-narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya Demikian laporan dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seminar ini Seminar ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 22 sampai 23 Syawal 1444 Hijriah Bertempat di Hotel Davam Fortuna Jember Penyiaran ini bekerja sama dengan Artivisi dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota Acara ini didukung oleh Terima kasih sudah menonton!